Intro Halo guys, balik lagi di youtube channel aku setemukan Jadi di tutorial kali ini aku lagi gak membahas tentang bagaimana cara kita mengembalikan foto video yang sudah terhapus permanen di hp galeri kita Tapi kali ini aku kembali karena aku mau kasih tau bagaimana cara kita mengembalikan kata sandi instagram kita yang sudah terhapus permanen Atau misalnya nih hp kita sudah dicuri orang dan akun instagram kita itu kebawa kan dan kita lupa kata sandinya Atau misalnya nih kalian juga masih pake instagramnya tapi kalian sudah lupa kata sandinya sama emailnya Dan bisa juga kalo misalnya akun instagram kalian tiba-tiba keluar dari akun instagram kalian dan akhirnya kalian mau masuk tapi kalian gak tau kan kata sandinya Nah disini aku bakalan kasih tau caranya bagaimana supaya kata sandi kalian bisa kembali lagi Makanya disini kalian jangan skip-skip tutorial ini supaya nanti kalian gak nanya-nanya Kak ini kok ini sih, gak ini, gak ini, gak bisa ini dan itu Itu karena kalian skip-skip tutorial ini dan kalian gak nonton selesai Jadi langkah pertama disini aku bakal ke instagram mau kasih liat akun aku yang sudah gak aktif ya Tapi aku mau kasih kembali akun itu yang sudah tidak aktif Di pencarian ini aku langsung klik aja di pencarian itu aku mau cari akun instagram aku yang sudah lupa kata sandi aku Karena akun aku ini dihack orang dan aku mau kasih kembali ya Itu bagaimana caranya Jadi disini aku langsung aja klik di pencarian ini Oke ya ini yang ada tulisan diary as smooth Jadi ini adalah akun konten aku tentang membantu sesama yang sudah dihack orang Dan aku mau kasih kembali akun ini Karena ini sayang banget ya Kalau misalnya aku biarkan akun ini itu gak terpakai Karena aku sudah membangun sampai akun ini banyak followersnya ya Sayang banget ya Dan aku mau kasih kembali akun ini Bagaimana caranya supaya akun ini itu bisa kembali Jadi caranya gampang banget Kalian jangan skip tutorial ini karena aku mau kasih tau caranya oke Jadi langkah pertama kalian keluar aja dari pencarian ini Kemudian kalian klik yang profil di bawah ini Kalian tekan seperti ini Kemudian nanti dia muncul seperti ini Ada tulisan tambahkan akun Kalian klik aja tambahkan akun instagram Lalu di bawah ada tulisan tambahkan akun Login ke akun yang sudah ada dan buat akun baru Kalau misalnya kalian klik yang buat akun baru Berarti itu kalian baru mau buat akun instagram terbaru Tapi kalau misalnya login ke akun yang sudah ada Artinya kalian sudah punya akunnya itu Tapi kalian lupa kata sandinya Jadi kalian klik aja yang login akun yang sudah ada Kalian klik aja Setelah kalian klik yang login ke akun yang sudah ada itu Nanti muncul menu seperti ini Kalian klik yang ada 2 pilihan login ke akun lain atau buat akun baru Jadi kalian klik lagi yang login ke akun lain Kemudian disini ada tulisan nama pengguna email atau nomor ponsel Kan kita gak tau nih apa alamat emailnya dan apa kata sandinya Karena akun kita ini sudah di blokir orang atau sudah di hack orang Setelah kita cari nama akun instagram kita kalian klik aja disini Ya apa nama akun instagram kalian Karena kalau misalnya kalian masukkan email itu gak mungkin Atau nomor hp karena kan akun kalian itu kalian lupa kata email dan kata sandinya ya Berarti disini kalian masukkan aja akun instagram kalian yang lupa Yang tadi kalian lupa kata sandinya karena sudah di hack orang Oke dan kita masuk ya akun aku yang sudah di hack orang Diary asmood Ini sudah aku ketik ya diary asmood ini akun aku yang sudah di hack orang Dan aku mau kasih kembali kata sandinya Bagaimana caranya Ini kan ada tulisannya kata sandi kan kita gak tau nih apa kata sandinya Lalu kalian langsung aja klik yang dibawa itu lupa kata sandi Lalu disini ada dua pilihan login atau lupa kata sandi Kalian klik yang lupa kata sandi karena kan kalian gak tau kata sandinya Emailnya nomor hp kalian juga sudah gak tau itu kalian gak tau kan Kalian gampang kalian klik aja yang lupa kata sandi ini Nah setelah kita klik yang lupa kata sandi dia masuk cari akun anda Masukkan nama pengguna email atau nomor telepon anda Tidak bisa mengatur ulang kata sandi anda ya kan Lalu disini kalian klik aja nama pengguna kalian Setelah itu kalian langsung klik yang lanjut Ya lanjut kalian klik yang lanjut Oke kita lihat dulu ya apakah dia masuk walaupun kita gak masukkan nomor Nah akhirnya dia itu tetap masuk ya ke akun kita Walaupun kita itu gak tau apa alamat emailnya apa kata sandinya Dan dia secara otomatis bakalan masuk Oke nih ini banyak banget pemberitahuan masuk Padahal padahal akun ini itu sudah di blokir orang Dan akhirnya itu tetap bisa kembali di tutorial yang aku kasih tau Yang penting kalian masukkan aja nama alamat kalian Walaupun sudah di hack orang yang penting kalian masukkan alamat yang sesuai dengan Nama Instagram kalian ya walaupun sudah di hack orang dan itu nanti Bakalan tetap masuk sesuai dengan akun kalian yang sudah terhack orang Karena data-data kalian itu masih tersimpan di Google Chrome Jadi data-data kalian itu masih disimpan di Google Chrome Makanya akun kalian itu pada saat kalian ketik nama kalian itu yang seperti tadi yang aku jelasin Cara otomatis itu kembali oke Tapi kalau misalnya kalian sudah pakai nama username kalian Tapi tetap gak kembali Berarti nanti kalian coba kalian bisa pakai alamat email atau nomor handphone oke Dan ini tuh karena langsung username nya bisa langsung masuk Karena data-data kita yang pernah kita pakai itu masih disimpan sama Google Chrome oke Nah mungkin itu aja ya tutorial bagaimana cara kita supaya kata sandi kita bisa kembali lagi Dan jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe youtube channel aku Dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya Oke terima kasih